Pertanyakan keyakinan Anda Jika keyakinan tidak diuji, maka keyakinanlah yang akan menguji Anda. Pada sebuah hukum keyakinan, apapun yang Anda yakini, dengan penuh akan menjadi kenyataan. Anda selalu berjalan sesuai dengan keyakinan Anda. Anda selalu berjalan konsisten dengan keyakinan Anda. Tidak peduli benar atau salah. Semua yang Anda yakini, saat ini adalah hasil sebuah proses pembelajaran selama kehidupan Anda kemarin. Namun, begitu keyakinan tersebut jalan di tempat, pada saat ini Anda wajib memiliki keyakinan baru. Bagaimana membentuk keyakinan baru tersebut? Milikilah keyakinan yang sejalan dengan kemajuan. Ingat, keyakinan Anda sangat menentukan kehidupan nyata Anda. Anda bukan mempercaya yang Anda lihat, tetapi Anda melihat apa yang Anda yakini. Dan ketahuilah, keyakinan yang paling berbahaya adalah kepercayaan yang membatasi diri atau self-limiting belief. Ini adalah jenis keyakinan terhadap diri Anda, terhadap potensi Anda yang menghambat Anda. Banyaknya keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang Anda terima tanpa melihat kebenarannya. Hanya kumpulan pemikiran orang sekitar Anda yang Anda angguk. Misalnya, ada sebuah situasi, lalu Anda bilang, ya itu kan hanya untuk orang kaya, bukan untuk kita. Atau, ngapain sukses atau kaya, kalau nggak bahagia, hidupkan yang penting bahagia. Atau Anda menyatakan begini, ini informasi apaan sih? Paling sama aja, ngajarin ilmu tapi susah dipraktekin. Perhatikan tiga kalimat tersebut. Pernyataan pertama membuktikan bahwa dalam pikiran Anda, Anda memilih berjarak dengan kekayaan, berjarak dengan kesuksesan. Anda memilih diri Anda tidak layak untuk sukses. Pernyataan kedua, Anda memilih berpikir bahwa kaya atau miskin tidak penting, yang penting bahagia. Anda berpikir bahwa kaya itu merepotkan, bahwa kaya itu menjadi ancaman. Namun, dalam kondisi tidak kaya, Anda akan sering digoda dengan kenyamanan orang kaya, sehingga kekesalan Anda memuncak atas usaha mencari kebahagiaan yang tersandung-sandung. Pernyataan ketiga, Anda menyatakan lelah atas banyaknya peluang yang mendatangi Anda, karena permintaan Anda untuk sukses, tetapi Anda tidak mencapainya. Artinya, Anda menolak untuk sukses. Dalam benak Anda, sukses itu susah, jadi lebih baik stop belajar. Jika Anda benar yakin bahwa Anda memang tidak mampu dalam bidang mencari kemakmuran, mencari kesuksesan, dan menghasilkan uang banyak, kepercayaan ini benar dalam kehidupan Anda. Saya berani jujur, mengatakan karena dulu saya berpikir seperti itu, sehingga saya memutuskan untuk merubahnya. Dan setelah saya belajar, melalui terseok-seok dan jalan susah, saya harap saya bisa berbagi pelajaran pengalaman hidup ini untuk Anda, bahwa ternyata ada cara mudah. Magnet hidup. Dalam dunia fisika, ada hukum daya tarik yang kita kenal dengan istilah magnet hidup. Nah, Anda adalah magnet hidup, dan pikiran Anda adalah motornya. Artinya, Anda akan menarik orang-orang, peluang-peluang, dan keadaan yang serasi dengan pemikiran-pemikiran dominan Anda ke dalam kehidupan Anda. Intinya, sekali lagi, semua yang datang ke Anda adalah Anda yang menariknya. Jika memikirkan pemikiran-pemikiran yang positif, optimis, penuh kasih sayang, dan menyukseskan, Anda akan menciptakan medan magnet yang menarik. Seperti halnya, besi terhadap magnet, apapun yang Anda pikirkan akan tertarik dalam hidup Anda. Hukum ini menjelaskan mengapa Anda tidak perlu merisaukan dari mana Anda memperoleh hal-hal yang baik-baik dari diri Anda. Jika Anda membuat diri Anda benar-benar terfokus pada apa yang Anda inginkan, dan menghilangkan pemikiran-pemikiran tentang apa yang tidak Anda inginkan, dengan sendirinya Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan Anda, tepat ketika Anda sudah siap menerimanya. Ubahlah cara berpikir, maka Anda dapat mengubah hidup Anda. Sebaiknya, Anda memilih dan memilah pikiran-pikiran tersebut. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang berpikir dengan lebih efektif dibandingkan mereka yang tidak berhasil. Mereka menghadapi kehidupan mereka, hubungan-hubungan mereka dengan orang lain, tujuan-tujuan hidup mereka, masalah-masalah mereka, dan pengalaman-pengalaman mereka dengan cara berbeda dengan orang lain. Mereka menaburkan bibit lebih baik, dan sebagai akibatnya akan menuai kehidupan yang lebih baik pula. Jika belajar bagaimana cara berpikir dan bertindak layaknya orang sukses, orang yang lebih bahagia, dan orang yang lebih makmur, Anda akan dengan segera dapat menikmati kehidupan serupa dengan kehidupan mereka. Ketika sudah mampu mengubah cara berpikir, Anda akan dapat mengubah kehidupan Anda. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan ketidakmungkinan yang disegerakan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam dunia komputer, kita mengenal istilah hardware dan software. Otak kita, tubuh kita adalah hardware. Sementara cara kita berpikir adalah software. Software itu terbagi dua. Ada OS atau Operating System, dan ada aplikasi. Misalnya, Operating Systemnya adalah Microsoft Windows. Aplikasinya adalah Adobe Photoshop. Maka kita bisa menggunakan software tersebut untuk mengubah-ubah foto sesuai keinginan kita. Nah, dalam kehidupan, ada software aplikasi juga. Misalnya, software bahagia, software sehat, software sukses, software santun, dan lain sebagainya. Manusia terlahir tanpa software aplikasi. Perjalanan hidupnya lah yang membuat berbagai macam software tadi secara perlahan dipasang. Dengan peristiwa-peristiwa berulang dan berbagai informasi yang mengelilinginya. Yang menjadi masalah, biasanya adalah OS atau Operating Systemnya. Tidak bisa mengaplikasikan softwarenya. Misalnya, OSnya Android. Aplikasinya Corel Draw. Itu tidak akan bisa jalan programnya dengan baik. Dalam kehidupan, Operating System adalah sistem keyakinan Anda atau belief system Anda. Adapun sukses, bahagia, sehat, senyum, musik, olahraga, bekerja, memasak, iklas, ringan tangan adalah software yang harus diinstall, yang harus masuk dengan sengaja, dengan pilihan sadar. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenalkah Anda dengan Operating System Anda? Kenalkah Anda dengan belief system Anda? Kenalkah Anda dengan software aplikasi Anda? Hal ini mungkin menjawab banyak pertanyaan pribadi. Kok saya sudah ikut workshop-workshop motivasi tapi nggak berubah apa-apa sih? Kok saya sudah sering ikut pengajian dan taklim? Ternyata, saya juga nggak bisa ikhlas tuh kok. Saya sudah belajar dari buku The Secret, Ronda Bryan. Tetap aja nggak pengaruh apa-apa. Kok saya sudah banyak kepelatihan malah jadi bingung sih? Mari kita lihat ke dalam diri kita sebentar. Jangan-jangan bukan aplikasinya yang salah, tetapi Operating System kita yang tidak cocok. Persiapkan diri Anda untuk masuk lebih dalam guna mempelajari millionaire mindset dan prosperity conscious ini. Apa yang selanjutnya akan Anda lalui? Bukanlah hal yang tidak sengaja. Ini bagi sebagian orang adalah ketidakmungkinan yang disegerakan. Bagi sebagian orang lainnya, ini adalah jawaban yang dicari. Suatu hari, sehabis olahraga, istri saya nyeletuk. Yah, sudah deh, nggak usah ikut pilates sama bunda ya. Nggak konsen deh kayaknya. Kebetulan saya memang ingin membentuk perut rata. Dan katanya gerakan pilates sangat efektif untuk membuang lemak di perut. Yang jadi masalah buat saya atau buat istri saya kali ya. Di dalam olahraga bersama tadi, instruktur pilatesnya cuantik dan orang terkenal. Yaitu sahabat istri saya, seorang artis papan atas. Jadi daripada nggak konsen, baik-baik daftar di fitness club dekat rumah aja. Demikian komentar istri saya. Ya sudah, saya nurut aja. Aman, hemat waktu dan pastinya nggak membuat istri dekat-dekat. Dan kalau dipikir-pikir, memang membentuk perut rata ini benar-benar sulit. Rasanya sudah seminggu tiga kali melakukan sit-up dan do the hundred dengan pilates. Tetap saja lemak sekitar perut, sulit hilang. Dan itu sudah tahunan saya lakukan. Sculpturing atau memahat diri sebagai motivasi sehat, benar-benar harus sabar. Waktunya bisa tahunan dan harus terus dipertahankan. Olahraga itu persis seperti perkawinan. Kita pertahankan terus selamanya, bukan hanya sesekali. Bayangkan, membentuk tubuh agar otot terlihat pas menempel pada tulang kita, itu sulit. Padahal, bukan membentuk tubuh seperti otot binaragawan. Kita hanya ingin hilangkan lemak. Kita ingin badan kita kering. Semacam Bruce Lee deh, lekukan otot keluar secukupnya. Nah, apalagi membentuk pikiran. Nggak gampang loh membentuk pikiran. Bagaimana olahraganya? Benar, selain tubuh, ada satu hal yang juga harus dibentuk dengan indah, yaitu pikiran. Untuk membentuknya, kita lebih lama daripada memahat tubuh karena wujudnya tidak terlihat langsung. Tapi, terasa bagaimana membentuk pikiran yang selalu indah, selalu positif. Bagaimana membentuk pikiran selalu riak. Bagaimana mendapatkan rezeki selalu mudah. Tanamkan pikiran dalam benak Anda bahwa Anda adalah sebuah maha karya. Itu yang dimulai. Oke, kita mulai dengan apa? Tanamkan dalam pikiran bahwa Anda adalah sebuah maha karya. Anda pasti tahu, kota Florence, Italy, terdapat sebuah museum istimewa yang sengaja dibangun. Bagi sebuah patung David yang diciptakan oleh Michael Angelo beberapa ratus tahun yang lalu. Patung itu barangkali termasuk sebuah karya patung paling indah di dunia. Banyak pengunjung yang berkomentar ketika berada di sana secara fisik di dalam ruangan bersama patung tersebut, bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Cerita tentang pembuatan patung David sangat menarik dan mengandung pelajaran berharga. Dulu, Michael Angelo diminta secara khusus oleh keluarga Medicis untuk menciptakan sebuah patung yang akan diletakkan di alun-alun kota Florence. Keluarga Medicis merupakan salah satu keluarga kaya raya dan terpandang di Italia pada zaman tersebut. Sebuah pesanan khusus dari keluarga Medicis bukan berarti sebuah tugas sederhana, tapi sebuah kehormatan besar. Pesanan seperti itu juga sebuah tugas yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Selama dua tahun penuh, Michael Angelo mencari sebongkah batu yang dapat dia pergunakan untuk menciptakan sebuah mahakarya bagi keluarga Medicis. Akhirnya di pinggir sebuah jalan di Florence, separuh tertutup semak belukar dan tertimbun lumpur, dia menemukan batu yang dia inginkan. Sebongkah batu pualang besar di atas sebuah titian kayu. Batu tersebut bertahun-tahun sebelumnya telah diangkut dari pegunungan, tapi tidak pernah dipergunakan orang. Michael Angelo telah melalui jalan itu berkali-kali, tetapi kali ini dia berhenti dan menatap batu tersebut lebih dekat lagi. Ketika dia maju mundur mengamati bongkah pualang tersebut, dengan jelas dia mendapatkan bayangan patung David dan melihatnya di dalam batu tersebut secara utuh, secara keseluruhan. Sang seniman pun dengan segera membawa bongkah pualang tersebut ke studionya yang cukup jauh dari tempat batu tersebut. Dia kemudian memulai pekerjaan yang panjang dan berat, yaitu memalu dan memahat. Diperlukan dua tahun penuh baginya untuk bekerja menciptakan gambaran kasar batu tersebut. Dia kemudian menyisihkan palu dan pahatnya, dan menghabiskan dua tahun lagi memoles dan menghaluskan sampai patung itu benar-benar siap. Pada saat itu, Michael Angelo adalah pematung terkenal. Kabar bahwa dia sedang mengerjakan sebuah pesanan khusus dari keluarga medisi setelah menyebar seantero Italia. Ketika waktunya tiba untuk mempertontonkan patung tersebut ke publik, ribuan orang datang dari seluruh Italia dan berkumpul di alun-alun kota. Ketika selubung yang menutupi patung dibuka, kerumunan massa yang berada di sana tercengang dengan mulut ternganga. Patung itu luar biasa indah dan orang bersorak. Para pengunjung merasa kagum melihat kecantikan luar biasa patung hebat ini. Michael Angelo dengan segera dikenal sebagai pematung terhebat pada zamannya. Sesudah itu, ketika Michael Angelo ditanya bagaimana dia dapat menciptakan sebuah maha karya seperti itu, dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia telah melihat David dengan lengkap dan sempurna pada batu bu alam yang ditemukan saat mentah. Dan yang dia lakukan hanya membuang apa-apa yang bukan David. Sekali lagi, ini yang ditekankan. Michael Angelo hanya membuang apa-apa yang bukan David. Terdapat beberapa kesamaan antara Anda dan patung David. Anda pun kurang lebih seperti sebuah maha karya yang hebat terdapat dalam sebongkah bu alam. Akan tetapi, bu alam yang menutupi Anda, seperti juga kebanyakan orang lain, adalah pemikiran-pemikiran sempit yang terbatas serta kekhawatiran-kekawatiran yang berlebihan terhadap berbagai kemungkinan kerugian atau kegagalan. Bukannya antisipasi penuh semangat menyongsong pedaktangan kesuksesan dan keberhasilan. Agar dapat menyadari potensi Anda, yang mendesak dan perlu kita lakukan adalah menjebol pemikiran terbatas tersebut. Kita dengan memimpikan impian yang besar dan membayangkan berbagai kemungkinan yang tak terbatas. Namun ingatlah, bahkan setelah David dibebaskan dari batu bu alam, Michael Angelo masih membutuhkan dua tahun penuh untuk memoles dan menghaluskannya, demi menjadikan sebuah maha karya. Demikian juga kita. Kita yang harus terus-menerus melakukan pemolesan, penghalusan, belajar, berlatih, selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, demi mengembangkan dan mengeluarkan semua bakat dan kebiasaan sukses yang terdapat jauh di dalam diri kita. Menyambung video di awal, tujuan membentuk perut rata bagi pria seperti saya yang berada di pertengahan usia lima puluhan, merupakan hal yang sulit. Setidaknya, begitulah menurut saya. Bahkan, untuk memotivasi saya, saya selalu mengatakan memasang target mirip dengan mereka yang seusia saya, namun memiliki badan yang fit. Mereka-mereka itu adalah seperti Tom Cruise, Brad Pitt, Sarukan, mereka seumur dengan saya, dan mereka idola saya. Aneh memang, menurut mendapat beberapa teman, saya memasang foto-foto mereka, hanya untuk memotivasi, hanya untuk membentuk tubuh saya. Demikian juga, foto-foto orang-orang sukses, yang kaya, yang sejahtera, yang hidupnya lebih bahagia, yang hidupnya lebih soleh, itu pun terpampang banyak di rumah saya, demi membuat pikiran saya seperti mereka. Itu adalah cara memotivasi diri agar rajin olahraga, dan agar rajin membentuk efek pikiran yang sehat. Untuk memahat tubuh, untuk memahat pikiran, semua memerlukan motivasi. Lalu, bagaimana agar pikiran lebih cepat terbentuk? Saksikan video berikutnya. Layaknya seorang Michelangelo, dalam membuat patung David, dia membuang apa-apa yang bukan David. Ya, artinya kita perlu membuang apa-apa yang buruk, buat pikiran. Celetukan negatif, komentar sinis, bicara kasar, berperasangka buruk, itu semua bukan mahakarya, itu bukan Anda, itu bukan kita. Sebaiknya, pikiran-pikiran seperti itu dibuang, kemudian dipoles, dan diasah dengan perilaku yang baik. Jangan pernah dipakai lagi semua hal-hal yang negatif. Penting untuk diingat, satu-satunya hal di jagad raya ini, yang dapat kita kendalikan secara penuh, hanyalah pikiran kita. Sekali lagi, satu-satunya hal di jagad raya ini, yang bisa kita kendalikan secara penuh, hanyalah pikiran kita. Anda dapat memutuskan apa yang ingin Anda pikirkan, dalam menghadapi suatu tindakan tertentu. Pikiran Anda, dan cara Anda, menginterpestasikan kejadian apapun, akan mendorong terbentuknya perasaan Anda, baik positif, atau negatif. Pikiran dan perasaan Anda, akan membawa Anda pada tinggedakan-tindakan, yang kemudian Anda ambil, dan menentukan hasil yang nantinya akan Anda peroleh. Semuanya bermula dari pikiran Anda. Pikiran yang positif, menunjang kehidupan. Pikiran seperti itu, akan memberi kekuatan bagi Anda, membuat Anda merasa lebih tangguh dan percaya diri. Pikiran-pikiran yang positif, bukan hanya sebuah ide yang bersifat memotivasi. Pikiran seperti ini juga memiliki efek-efek konstruktif, yang besarnya dapat diukur terhadap kepribadian Anda, terhadap kesehatan Anda, terhadap tingkat spirit, energi Anda, dan kreativitas Anda. Semakin positif dan optimis Anda, semakin bahagia Anda dalam setiap aspek kehidupan. Pikiran-pikiran yang negatif, akan mendatangkan hasil sebaliknya. Pikiran-pikiran seperti ini akan menekan, dan membuat Anda merasa lebih lemah, kurang percaya diri. Kapanpun Anda berpikir atau mengatakan sesuatu yang negatif, Anda sebenarnya sedang melemahkan kekuatan Anda sendiri. Anda merasa marah, Anda defensif, Anda point finger, menunjuk, Anda frustrasi, Anda blame, menuduh, Anda accuse, Anda denial, Anda menyangkal, Anda tidak bahagia. Lambat laun, pemikiran yang negatif, akan membuat Anda sakit secara fisik, bahkan dapat meracuni hubungan-hubungan Anda, dengan orang lain. Berbeda dengan pikiran positif, yang akan memberikan Anda kesehatan mental, dan prestasi puncak. Pikiran negatif, menimbulkan penyakit mental, menurunkan efektivitas. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan kehidupan yang indah, Anda harus mengarahkan sasaran-sasaran Anda, pada penanaman berbagai emosi positif dalam diri, dan membuang jauh-jauh emosi negatif. Penghapusan emosi negatif, adalah salah satu langkah yang sangat penting, yang dapat Anda lakukan, demi mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pribadi. Setiap kali Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan perasaan Anda, sekali lagi, Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan perasaan Anda, serta disiplin diri, agar tetap memelihara pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang positif. Kualitas hidup Anda, baik mental maupun fisik, akan meningkat. Ketiadaan emosi negatif, akan membuat pikiran Anda secara otomatis terisi emosi-emosi yang positif, yang menghasilkan perasaan bahagia dan puas. Putuskan sekarang bahwa Anda memilih apa yang Anda ingin pikirkan. Hukum substansi mengatakan otak Anda hanya mempunyai cukup ruang bagi satu pikiran setiap kalinya, baik itu positif atau negatif. Anda dapat mengganti sebuah pikiran negatif dengan sebuah pikiran positif kapanpun Anda mau. Anda dapat mengaplikasikan hukum ini dengan berpikir tentang sesuatu yang positif secara sengaja. Setiap kali Anda ingin menghapus sebuah pikiran atau perasaan yang membuat Anda marah atau bahagia, pilihlah sebuah peristiwa yang membuat Anda bahagia dan langsung pada saat itu juga Anda berubah menjadi positif. Hukum kebiasaan mengatakan pikiran atau tindakan apa saja yang Anda lakukan secara berulang-ulang. Pada akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan baru. Jadi, setiap kali Anda bereaksi dan berespon secara positif, Anda sebenarnya sedang mengendalikan pikiran bahwa sadar Anda. Dengan segera, hal ini akan tumbuh menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis akan Anda lakukan sehingga berpikir dan berpelilaku. Dengan cara tersebut membuat Anda menjadi hidup lebih positif, lebih bahagia, lebih mudah. Dengan tekad yang keras dan pengulangan terus-menerus, Anda akan mendapatkan perilaku baru. Mengembangkan kebiasaan berpikir baru dan bertindak dengan cara yang baru. Dengan menerapkan hukum kebiasaan, yaitu pengulangan, Anda akan dapat menjadi seseorang yang benar-benar positif. Dan Anda dapat mengubah hidup Anda dengan membuang apa-apa yang bukan David berulang-ulang. Itu adalah polesan, itu adalah penghalusan. Anda sudah menjadi mahakarya sekarang. Anda tercipta untuk sukses. Secara keseluruhan, Anda adalah makhluk manusia yang terlahir sempurna. Setiap orang pada dasarnya baik dan diberi hak untuk menjadi lebih baik. Berhak mendapat kesuksesan dan kebahagiaan. Begitu pula Anda. Anda berhak memperoleh hubungan dengan pasangan yang berbahagia. Kesehatan yang sempurna. Anda berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dan kehidupan berkecukupan dengan limpahan finansial. Ini semua hak asasi Anda. Semuanya adalah paket yang Anda sudah miliki sejak awal. Anda diciptakan untuk mendapatkan kesuksesan. Anda didesain memiliki self-esteem atau rasa percaya diri. Anda diciptakan memiliki self-respect atau hormat atas diri sendiri. Kebanggaan atas diri sendiri. Anda adalah masterpiece. Sebuah maha karya yang tidak ada duanya. Tidak ada yang sama persis dengan Anda. Anda diciptakan sebagai co-creator to God. Atau pencipta nomor dua setelah Tuhan. Anda memiliki bakat dan kemampuan terpendam yang menajubkan. Gali dan pertemukan semua potensi itu. Maka Anda akan memperoleh apa yang Anda impikan. Be careful of what you wish for. Itu benar. Hati-hati dengan apa yang Anda inginkan dan Anda ucapkan. Bersama video ini saya persembahkan. Saya sudah membuktikan ini semua dalam perjalanan hidup saya. Sekarang giliran Anda. Ketahuilah Anda hidup di zaman yang sangat mengagumkan. Zaman yang paling hebat dalam sejarah umat manusia. Anda dikelilingi oleh banyak peluang yang Anda dapat manfaatkan untuk meraih impian-impian Anda. Semua alat penunjangnya pun lengkap. Satu-satunya batas nyata yang menjadi penghalang Anda untuk mencapai adalah batasan-batasan yang ada dalam diri Anda sendiri. Batasan yang di dalam pikiran Anda sendiri. Hasil pemikiran Anda sendiri. Padahal masa depan Anda sesungguhnya terbuka, lebar, dan nyaris tak terbatas. Ingatlah bahwa walaupun kita tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat atau kalimat yang indah. Tuhan tetap mengerti niat dan doa umatnya. Tuhan tetap mengerti niat dan doa umatnya. Tuhan tetap mengerti niat dan doa umatnya. Tuhan tetap mengerti niat dan doa umatnya.